Kondor Andes adalah burung pemangsa berasal dari Amerika Selatan. Mereka berada dalam famili Catartidae. Tidak hanya kemampuan terbangnya yang luar biasa, Kondor Andes dinobatkan sebagai burung pemangsa terbang terbesar di dunia. Seberapa besarkah mereka? Lihatlah perbandingan burung ini dengan manusia dewasa. Panjang tubuh Kondor Andes kisaran 100-130 cm dengan berat 8-15 kg. Sementara itu, lebar kepakan sayapnya ialah 270-320 cm. Dan nama ilmiahnya buruk ini ialah Fulturgripus. Kondor Andes bisa kamu temui di Amerika Selatan di Andes juga Pegunungan Santa Marta. Di utara, mereka tersebar mulai dari Venezuela dan Colombia menuju selatan di Ekuador, Peru, Chile, Bolivia dan bagian barat Argentina hingga Tierra del Fuego. Animalia menginformasikan Kondor Andes menghuni padang rumput terbuka. Mereka lebih menyukai kawasan relatif terbuka dan tidak berhutan sehingga memudahkannya mencari bangkai. Terkadang, Kondor Andes berada di dataran rendah dan gurun. Makanan utama mereka adalah bangkai, biasanya cukup sulit untuk menemukannya. Jadi, Kondor Andes juga mengembangkan adaptasi untuk bisa bertahan tanpa makan selama dua minggu. Tapi, jika mereka menemukan bangkai, Kondor Andes bisa memakan lebih dari 1,5 kg bangkai sekaligus sambil tetap mempertahankan kemampuan terbangnya. Dan kamu juga harus tahu bahwa burung pemakan bangkai satu ini memiliki sistem pencernaan yang kuat. Asam lambungnya sangat kuat sehingga memungkinkan Kondor Andes mencerna tulang tukang kecil dan memastikan tidak ada bakteri berbahaya dalam makanannya yang bisa menyebabkan kerusakan. Namun, hal ini bisa membuat mereka sangat rentan terhadap keracunan timbal. Sebab pencernaannya bisa memecah peluru yang sering tertinggal di bangkai. Tidak hanya tampilannya yang unik, gaya hidup dari Kondor Andes sama uniknya. Walaupun memakan bangkai, mereka tidak terlalu membatasi diri dengan makanan lainnya. Sebagai informasi tambahan, Kondor Andes ternyata membuang kotoran di kakinya, dan itu biasa dilakukan oleh burung untuk mendinginkan diri. Wow, sangat luar biasa.